Sila topeng memiliki makna, yaitu jika kita memiliki ilmu apa saja, khususnya ibu bela diri, hendaknya tidak boleh sombong dan tidak perlu menunjukkan diri. Karena itu, para pemain setelah topeng diwajibkan menggunakan topeng atau penutup wajah untuk menutupi jati dirinya. Dalam penampilan sila topeng, masing-masing tapeng berpasang-pasangan, nyasi imbang satu dengan lainnya. Tujuannya agar penampilan dapat berjalan imbang dan seru. Selain Wak Idi, kami diajarkan juga oleh Wak Mi. Salah satu susu pusila topeng di desa kami juga. Selama ini, kami takut dengan Wak Idi, karena pemain wajahnya menjeramkan bagi kami. Apalagi kalau sudah tapeng di peta sila topeng, bisa tambah serap Wak Idi. Tapi ternyata Wak Idi sangat baik dan sabar mengajarkan kami jurus-jurus sila topeng. Makanya teman-teman, jangan suka menulai orang dari penampilannya saja. Kita harus kenal dulu, baru bisa menyimpulkannya. Apakah orang itu baik atau jahat pada kita, ya kan? Sampai jumpa di peta sila, ya kan? Wak Mi menjelaskan bahwa sila topeng ini sudah jarang dimainkan lagi. Karena pemainnya sudah tua-tua dan banyak yang sudah meninggal. Sementara, yang mudah-mudah kurang berminat untuk melanjutkannya. Bagaimana? Boleh, boleh. Pak, bila kami bisa pakai topengnya? Kita selesai, malam selesai kita main topeng. Ini masing-masing kita bikin ya. Kalau ada ketak yang tebal, yang tipis, yang kotak. Kalau yang tipis itu, kan apa, nanti koyakkan. Oh ya, macam kantor. Pak, pakai karit yang anuk sini, untuk anukkan. Pak Mi, kenapa sila pakai topeng? Ya, itu tadi tadi kita, waktu jaman orang tua, itulah kita kembangkan. Cuma sekarang, bisa dikembangkan, tidak ada orang beliau itu pun tidak ada kita. Tapi kalau sekarang, ada yang ingin, kita bisa laksanakan lagi. Kalau ada yang bisa anuk, kita bisa laksanakan. Iya. Guru Wakmi dulu siapa? Guru Wakmi. Daging ke sahup, Pak Cuk. Oh. Nama apa guru Anu Wakmi dulu? Pak Cuk tak ada. Oh. Sejarahnya bagaimana dulu? Sejarahnya, ni. Sejarahnya, dia dirikan kita persilat. Baru ada orang yang anuk, Kami diharapkan untuk latihan sungguh-sungguh, mewariskan seni sila topeng, ke sungai rengas, agar tidak punah. Assalamualaikum. 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 Nik Kira-kira bagus gak ya? Atau pemimian kami? Keren kan? Disitu. Selamat menikmati. Kami tak nampak. Kami tak nampak. Inilah malam yang kami tunggu-tunggu. Pagelaran selat topeng. Kami semua bersiap-siap mengenakan topeng, buka sarung untuk lebih menutupi wajah kami. Agar tidak mudah dipenalik nonton. Silat topeng memiliki makna. Yaitu, jika kita memiliki ilmu apa saja, khususnya ibu bela diri, hendaknya tidak boleh sombong dan tidak perlu menunjukkan diri. Karena itu, para pemain selat topeng diwajibkan mengenakan topeng atau penutup wajah untuk menutupi jati dirinya. Dalam penampilan silat topeng, masing-masing tapi berpasang-pasangan yang seimbang satu dengan lainnya. Tujuannya, agar penampilan dapat berjalan imbang dan seru. Setiap lawan, berusaha untuk membuka topeng lawannya. Jika topeng berhasil dibuka oleh lawan, maka terlihatlah wajahnya. Dan pemainnya topengnya terbuka, dianggap kalah atau berkurap penampilannya. Namun, karena malam ini adalah sekedar acara pegelaran, tidak ada penilaian menang atau kalah. Semua penampilan ditujukan untuk meramaikan kembali senisila topeng sungai rengas yang sudah lama tidak tampil menghibur masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Inilah cerita kami dari Sungai Rengas, Kalimantan Barat! Terima kasih telah menonton!